Seorang anggota polisi, Polres Bangka Selatan, Yasef Iskandar, luka serius di bagian kepala, wajah, leher, dan tangan setelah dibacok pelaku WH menggunakan parang. Korban harus dirawat Pusyendik Bakti Timah Tobuali untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelaku pun dibekuk tak lama setelah kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku membacok korban dalam kondisi mabuk karena tidak terima dinaseh hati. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.